Belum selesai COVID-19, dunia kembali dihadapkan dengan penyakit monkeypox atau cacar monyet. Pada 23 Mei 2022, menurut Diki Budiman, epidemiolog Griffith University, kasusnya hampir mencapai 150. Hal ini bisa dikata tak biasa, sebab negara-negara tersebut termasuk non-endemik virus monkeypox. 7 Mei 2022, kasus pertama monkeypox di negara barat terjadi di Inggris. Penyebabnya adalah pelancong yang baru saja melakukan perjalanan ke Nigeria, dan kemungkinan besar tertular virus itu sebelum tiba di Inggris. Sedangkan Israel, Swiss, dan Austria adalah negara terbaru yang mengonfirmasi kasus monkeypox. Kasus ini belum ditemukan di Indonesia dan hingga sekarang tidak ada kematian yang dilaporkan. Kendati demikian, WHO memperkirakan kasus monkeypox akan terus bertambah. Apa itu monkeypox? Monkeypox adalah penyakit akibat virus yang ditularkan melalui binatang atau zoonosis. Pada 1958, cacar menyerang monyet pertama kali di Laboratorium Penelertian Monyet di Copenhagen, Denmark. Sementara dalam manusia, kasus monkeypox pertama kali ditemukan di Republik Demokratik Kongo pada 1970. Virus monkeypox dapat ditularkan ke manusia ketika ada kontak langsung dengan hewan dan bahan yang terkonfirmasi virus tersebut. Penularan dari manusia ke manusia, umumnya melalui kontak dekat dengan lesi kulit, cairan tubuh, serta tetesan pernafasan. Masa inkubasi monkeypox biasanya 7-14 hari, tetapi dapat pula berkisar antara 5-21 hari. Dalam 1-3 hari setelah munculnya demam, pasien mengalami ruam. Seringnya dimulai pada wajah, kemudian menyebar ke bagian lain dari tubuh. Penyakit ini biasanya berlangsung selama 2-4 minggu. Ia lebih berbahaya apabila menimpa anak-anak, ibu hamil, dan orang yang memiliki kekebalan tubuh rendah. Di Afrika, monkeypox telah menyebabkan kematian pada 1 dari 10 orang yang terjangkit penyakit tersebut. Lampas, bagaimana pencegahan dan penanganan monkeypox? Meski belum ada pengobatan khusus, penyakit ini dapat ditangani dengan mencoba mengendalikan gejala-gejala yang muncul. Beberapa diantaranya memakai vaksin cacar, antivirus, dan Vecinia Amine Globlin. Kini, WHO sedang mengumpulkan para ahli untuk membahas rekomendasi vaksinasi. Terima kasih.